Pemirsa ribuan pesemotonan Arya Kanuruhan Bali mengikuti prosesi ngangget Don Bingin, serangkaian upacara Ngeroras. Upacara yang digelar secara massal ini mendapat apresiasi dan dukungan dari Ketua DPR Dekarangasem yang berharap pelaksanaan niatnya secara gotong royong dapat terus dilaksanakan untuk meringankan beban umat. Pemirsa ribuan pesemotonan Arya Kanuruhan Bali menggelar prosesi ngangget Don Bingin di Pudu Bangkang, Desa Jumutan, Kecamatan Karangasem. Prosesi ngangget Don Bingin merupakan salah satu rangkaian upacara Ngeroras yang nantinya akan diikuti 354 puspe bertempat di Banjar Kretak Desa Sibetan, Karangasem. Dalam prosesi ngangget Don Bingin, saat prosesi ngangget, jika daun jatuh dengan posisi tengada digunakan untuk puspe pria dan jika prosesi terterungkuk maka digunakan untuk puspe wanita. Karena Bingin juga sudah mendapatkan anugerah berupa pengelukatan dari begawan salukat menurut Siwat Atul, Nah kemudian diberikan kewenangan, diberikan kebebasan oleh begawan salukat supaya daun beringin itu bisa menyeberangkan daripada badan rohani menuju kepada penunggalan dengan sang yang widi. Mudah-mudahan acara yang kami akan selenggarakan pada tanggal 9 September berjalan baik sesuai dengan harapan daripada warga Arya Kanuruhan dimanapun kita berada. Terima kasih. Pertama menyampaikan terima kasih suksema kepada semeton yang tentu dalam hal ini mengikuti kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000 orang tadi cukup disiplin sesuai dengan aturan. Kebacara secara massal yang dilaksanakan dengan prinsip gotong royong ini diapresiasi Ketua DPRD Kabupaten Karangasam Inengah Sumardi yang mengaku akan terus mendorong dan memberi dukungan kepada masyarakat untuk melaksanakan niatnya dengan prinsip gotong royong sehingga tidak lagi membebani umat. Harapan-harapan seperti inilah yang kita inginkan dari pihak pemerintah tentunya akan mendorong sepenuhnya. Sehingga pelaksanaan-pelaksanaan perkara yang sifatnya memberatkan personal itu bisa meringankan personal. Dengan kegiatan-kegiatan bersama ini tentunya akan meringankan beban keluarga, meringankan beban pribadinya masing-masing. Puncak upacara ngeroras akan digelar pesemetonan area Kanuruhan Bali pada 9 September mendatang. Dari Karangasam, Yunda Ariesta, AY News, laporkan.